Kini akan dibuka rumah kecantikan khusus muslimah yang pendirinya juga merupakan seorang hijabres. Dia adalah Huda Kosi, hijabres cantik yang lahir dan besar di Grand Point, Brooklyn. Huda membangun salon muslimah yang dinamakan Lek J. Malik. Huda disebut-sebut sebagai wanita pertama yang membuka salon khusus untuk muslimah di Beirik. Karena belum ada salon yang dikhususkan untuk wanita muslim dan berhijab sehingga pria tidak dapat masuk ke dalam. Sangat menyenangkan karena salon ini hanya untuk wanita. Kalau di salon umumnya ketika pria datang kita harus menutup rambut setengah dan merasa tidak nyaman. Aku pikir banyak orang tidak memahami budaya kita tapi dengan adanya salon ini pria tidak akan tiba-tiba masuk. Itu ideal yang bagus dan kita akan merasa lebih aman. Ujar seorang wanita muslim bernama Benson Hurster Yomna Nagam. So, that's my logo and that right there says Lek J. Malik in Arabic. That's the Lame, Jean, Meme, Aleph, Lame, and Keh. Lek J. Malik sendiri artinya, untuk kecantikan. Huda mendirikan salon tersebut bukan hanya untuk perawatan rambut tapi juga nail art, makeup, hingga kecantikan kulit. Huda sudah memiliki sertifikat sebagai kosmetologis untuk makeup dan rambut pengantin. Sejak usia 10 tahun, Huda juga ahli dalam melukis henna dan saat umurnya menginjak 14 tahun. Sudah banyak tawaran kerja untuk henna dan makeup dari teman serta keluarganya. Kini ia akan membuka rumah kecantikannya sendiri di Beire. Terima kasih telah menonton!